Bersutan Aji Santoso harus puas atas kekalahan yang dialahkan. Dalam ini saat berkunjung ke markas Bayangkara FC. Seluruh pemain persebaya juga sudah berusaha sangat keras untuk mencuri 3 poin dari tuan rumah Bayangkara. Namun tak disangka, ternyata pemain besutan pelatih Widodo Cahyono Putro itu dapat mencetak golnya lewat sundulan Wahyu Suboseto. Usai memanfaatkan tendangan bebas yang dilakukan Hargianto, yang sebelumnya didapat pelanggaran yang dilakukan Koko Ari. Dalam laga ini, juga terdapat berbagai momen-momen menegangkan yang terjadi. Salah satunya pada menit ke-31, sebuah penyelamatan heroik dilakukan oleh keeper persebaya yaitu Satriya Tama. Satriya Tama berhasil mengeblok tendangan penyerang asing Bayangkara FC Yusef Ezejari yang saat itu tinggal berhadapan sendirian dengan dirinya. Berawal dari serangan yang dilakukan oleh para pemain Bayangkara FC, bermain dengan 1-2 sentuhan, Yusef Ezejari berhasil merangsek ke wilayah pertahanan persebaya tanpa pengawalan. Ezejari yang mendapatkan kesempatan mencetak gol dengan bebas itu, berhasil melepaskan tembakan ke arah Gawang Persebaya. Akan tetapi sayang, Satriya Tama dengan pengalaman dan refleksnya berhasil menggagalkan peluang emas yang didapat penyerang asing tersebut. Alhasil bola tersebut keluar lapangan, dan hanya menghasilkan tendangan sudut untuk Bayangkara FC. Di pertandingan itu sendiri, Satriya Tama mampu tampil sangat baik. Dia beberapa kali berhasil menggagalkan peluang-peluang yang didapat para pemain Bayangkara FC. Semoga Satriya Tama terus tampil konsisten untuk menjaga Gawang Persebaya dan mampu membawa Persebaya berprestasi di musim ini. Terima kasih telah menonton!